ya satu aruh ini gua mingung menjelaskannya tapi ya berduanya tetep amin kalo.. berarti gua juga sama dong ya? iya maksudnya kalo lu kan.. oh we die tau lu selingkuh cari yang seagama bisa kan? tapi lu kepikiran selingkuh ga? hai sobat kayaknya semuanya apa kabar nih? ketemu lagi di episode ku yo kali ini temanya ga podcast kayak biasanya tapi ada yang menarik yaitu adalah dua jangan dipegang sama gua dan seorang manusia di samping gua bernama.. Hai Fatur Kusnadi iyalah Fatur Kusnadi lengkap banget ya biar keluarga lu tau ya kalo lu muncul disini biar keluarga gua tau gua dari Kusnadi jadi hari ini kita ga ngobrol-ngobrol kayak biasanya nih tapi ada konten yang lebih seru yang bakal kita jawab di balik layar ini ada kreatifnya ku yo podcast kali ini yang akan menuntun kita eh membuat pertanyaan dari yang dia mau tanya sih sebenernya gitu kita tinggal jawab doang sip nah di konten kali ini nih kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dalam perbedaan agama di sebuah hubungan nah kalo gua sendiri nih gua berbeda yaitu karena suami gua katolik dan gua sendiri kristen protestan nah walaupun sama-sama berbeda cara berdoanya menurut gue gitu kan nah kalo lu sendiri gimana? kalo gua gua muslim cewe gua katolik oke sudah beda kontras ya lebih kontras ya oke kita masuk aja ke konten pertanyaan yang kali ini beda akan dikasih sama tim kreatifnya ku yo kalo gua kenapa gua gak takut dari awal gua kenalan gua udah kasih tau nyokap gua dulu nih mah beda nih gitu bedanya walaupun sama-sama basicnya kristen tapi dia katolik gitu kan terus nyokap gue dengan santanya bilang yaudah itu kan urusan kamu pilihan kamu hidup kamu yaudah jalanin aja iya keren banget deh iya terus gua bilang serius nih ya jangan sampe nanti di tengah perjalanan ada keberatan gini karena gua niatnya serius nih sama nih orang gitu dan gua juga berusaha meyakinkan bokap gue yang keras banget sebenernya nih takemnya keras banget untuk melulukan hati dia dan untungnya cowok gue yang sekarang misalnya suami gue nih berhasil melulukan bokap gue itu meyakinkan bokap gue kalo misalnya satu rumah tangga itu kan sebenernya gak boleh ada dua nokoda ya harus ada satu tapi ya karena kita udah sama-sama dewasa ya diperbolehkan gitu wow kalo gua udah jelas no iya kan ya emang karena tapi sama kayaknya gua udah notice juga sih dan sebelumnya kakak gua gitu udah notice juga bahwa cewek gua beda juga gitu ya tapi lu kalo gak salah lu ketemu cewek lu juga udah ngincer dari lama gitu kan iya gua kenal dari cewek gua udah lama jadinya sebelum itu pun gua udah notice ke keluarga-keluarga gua dibilang canggung-canggung gitu ee gua ee iya kalo gua enggak gua iya kalo gua awal-awalnya takut kenapa? karena gua takut sama bokap gua hmm karena ya bokap gua kan keras ya oke dan dia pengennya tuh ya udah gitu satu aja gitu tapi ternyata ee amaze-nya enggak pas gua kasih ya kayak gua kasih tau aja udah enggak sih kalo lu sendiri no no gua karena lu gak mikir buat kayak nikah enggak juga iya mungkin karena gua lagi penjajakan aja kali ya iya penjajakan sama cewek gua yang sekarang jadi gua berpikirnya yaa enggak sih gak ada masalah oke pokoknya itu poin oke hee 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 ini kalo lu gua duluan ya iya deh kalo gua kan karena masih satu apa ya satu alur ya satu alur gitu ya iya satu alur oke 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 ini gua mingung menjelaskannya tapi ya berduanya tetep tetep amin kalo berarti gua juga sama dong ya iya maksudnya kan kalo lu kan hee 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 kalo lu kan udah jelas gitu kan iya gua awalnya mungkin sedih tapi apa ya gua seneng ada sedih dan seneng ya kalo sedihnya ya karena emang berbeda banget ya udah jelas gitu bawaannya pengen banget ih pengen udah sama gitu ya ya oke gimana ya rasanya tapi kan gak bisa kan kendaknya kendak dia iya dan gua percaya itu urusan masing-masing ya urusan masing-masing dibilang sedih ya pasti sedih sih oh lucu gak 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 usah next 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 iya iya itu ditanya gerejanya dimana gitu oh gitu lucu jadi gua agak hmmm gitu kalo lu ya gua sih udah jelas deg-degan ya lu udah hmmm tapi gak tau semuanya bisa dilakukan berjalan yang lancar ya iya karena kita niatnya baik iya dan lagi kalo kita udah kasih tau tujuan kita mau kemana dan kita udah notice gitu kemana yaudah akhirnya orang tua gua tau terus orang tua dia juga tau akhirnya sama-sama mami mungkin anggapan orang tua gue dan orang tua mereka kita hanya sebatas pacaran iya betul tapi gak tau kedepannya gitu iya tapi sih gua berharap bang tapi kalo awal-awal gua mah berat karena gua emang udah tau gua mau nikah iya iya jadi ya kerasa juga gua gua bingung nih jawabnya iya san ga no gua bisa bilang gini loh kalo gua pribadi gua gak pernah ngasih tau ke dia gitu jadi cuman sekedar goyon ketika gua lagi makan gitu gua mau makan gua baca doa dulu ya gitu ketika gua baca doa ternyata dia juga hafal gitu itu mungkin karena pendidikannya Indonesia gitu ya, ikut jadi kok dia hafal ya, kok dia bacaan tidur juga hafal kan gue juga, kayaknya gue gak ngajarin deh, tapi lu terharu gak? iya pertama kali, tapi kesini-sini kan jadi biasa aja gitu ya awal-awal bener-bener terharu menurut gue, apa bisa? iya, kok dia hafal ya, apa gue dituntut untuk hafal juga kan? enggak gitu yang kalo lu, no? kalo gue no, jadi awalnya tuh kalo misalnya gue ketemu sama laki gue yang sekarang di awal gue udah ngasih tau kalo misalnya diantara gue sama dia, kalaupun kita berujung pernikahan dua-duanya gak akan ada yang pindah, karena gue pernah bilang jangan paksakan gue untuk percaya sama sesuatu yang baru gue kenal dibanding yang udah lama dari lahir gue pegang, terus gue harus berubah iya karena lu pun sendiri gak mau, jadi kita berjalan masing-masing aduh gitu, udah berubah lah gue Neka! Neka! dan gue udah tau kan, jadi gue udah tau dia gak seagama dan dia juga tau ada masa dimana gue jalan gitu, gue lagi jalan dan lagi seneng banget jalannya naik kereta gitu keliling kota ketika ajan, gue sempet lupa dan dia lebih ngingetin gitu gitu, kamu gak sholat? gue bilang, wah yaudah gue sholat nunggu, akhirnya nyari bareng iya, padahal dalam hati, aduh gue bangga hahaha, enggak juga jujur oh iya iya jujur li, iya gue maal gerek ya akhirnya gitu, akhirnya gue sholat, yaudah lancar dia nganterin dan kayaknya dia lebih ngebimbing lo deh oh nooo gue juga bingung kayaknya dibanding lo yang ngebimbing iya, maksud gue juga kok aneh ya gue lupa gitu ya, gak lupa sih yang gak denger jadi yang ada gue tangkep nih, kayaknya lo saling melengkapi menurut gue amin sweet banget sweet banget hehehe gue sih bakal, lo bakal nanggepin berani apa enggak? kalo gue dari awal gue udah komit gak akan ada perseteruan perdebatan gitu ya ya, perdebatan bahkan soal anak pun nanti gitu kan gue udah omongin yaudah keputusannya di di anak lo kepala rumah tangga oh di oke iya sesuai dengan aturan yang di awal pernikahan gue mengikuti kepercayaannya dia gitu atau enggak mungkin jalan tengah enggak enggak ada enggak ada lebih baik kita peace mungkin anak lo aku mau berulahin aku ingin beda agama juga ya enggak tahu ini di cut enggak tapi bisa juga enggak di cut shay iya juga lu menanggapi lu menanggapi enggak lo menanggapi enggak lo kalo gue sejauh sejauh gue berpacaran gue enggak ada perselesaan tentang itu gitu ya apalagi buku keluarga ya shay dan yang lebih sorry nih OT di akhir-akhir ini kan lagi banyak banget kasus tentang pengaboman gereja abis itu yang mabes ya kan ngerudukan dia sempat nanya itu emang ada ajaran kayak gitu gue langsung jawab no itu enggak ada di ajaran manapun enggak ada yang kayak gitu dia sempat nanya terus itu gimana itu oh enggak itu dia salah gue bilang gue dengan pengetahuan agama gue yang kecil gue bisa mengelola bisa kasih tahu dia bahwa itu emang kesalahan pribadi dia gitu dengan stigma dia yang begitu kuat gitu lah tapi dia ajaran enggak ada bener enggak? di semua ajaran enggak ada lu mengajar kekerasan enggak? karena menurut gue orang kalau misalnya berbeda mereka merasakan sesuatu yang gue pengen tahu dan pasangan gue tuh setidaknya mereka harus bisa menjawab apa keinginan tahuan gue gitu kan ya kan? lu pasti ada di pasal itu kan? jawaban-jawaban kita itu jawaban-jawaban dasar iya tapi itu pasti deh buat yang berbeda agama tuh buat cewek gue sendiri tuh oh gitu ya kayak amaze banget gitu kayak wow dia namanya hubungan tuh adalah buku yang terbuka syai jadi lu selalu belajar gitu gua sebeber guru gua menurut gua cinta itu jangan ada alesan gitu kalau misalkan lu cinta dia dan lu sayang dia yaudah sayangi dia sepatutnya gitu semakin banyak alesan jadi semakin banyak masalah kalau gue sendiri pun gua pernah dalam satu agama yang sama terus gua backstreet itu rasanya gak enak apalagi kita beda terus kita backstreet itu yang ada menambah masalah iya jadi ketika lu memulai sebuah hubungan dengan bohong iya itu gak akan berkah bener sih gak akan ketemu ujungnya jadi ketika lu udah sama-sama terbuka eh kita gini ya kita gini ya terus lu menerima gua gak gua mau menerima lu nih jadi keterbukaan kejujuran emang bener itu adanya say menurut gua dari keterbukaan itu jadi kokoh hubungan lu mau lu beda sebenernya mau beda atau lu mau seagama balik lagi pribadi lu lu mau gak nih komit aman nih hubungan walaupun beda oke jangan di awal aja lu cinta gitu kan lu selingkuh cari yang seagama bisa kan tapi lu kok pikiran selingkuh gak kayaknya gua bisa jawab no saya lu kan masih pacaran iya sih gua gak tau iya kalo kalo di agamanya suami gua sangat-sangat percaya kalo pernikahan itu sekali seumur hidup oke jadi kalo misalnya kita amit-amit kita mau pisah itu bakal susahnya aduh gitu mikonnya susah banget ya bukan syarat-syaratnya say oke gitu oh ini lebih ke legalitas gitu lah iya makanya udah adminnya susah jadi gini udah mau nikah sulit gitu kan jadi pas mau bubar juga sulit mendingan udah adem-adem aja gitu makanya apalagi lu ntar hmm udah harus lingkuh aja hahaha enak aja enggak dong cantik gua punya kenalan hahaha diatur ya hahaha hahaha ganda gua mau merusak hubungannya canda selingkuh canda selingkuh hahaha oke guys tadi udah seru-seruan bareng terus kita juga akhirnya terbukalah background kita dengan pasangan kita yang ternyata berbeda gitu kan nah ini no hard feeling ya buat siapapun yang menurut konten ini kita bukan tentang membahas agama ini yang benar atau agama ini benar atau enggak ini bukan tentang Sarah juga kan tapi tentang gimana mengatasi lebih baik jujur ya kan bener satu poin itu jujur sama ya terbuka gitu ya hal sepela adalah kita kita ngobrol kekurangan kita dia ngobrol kekurangan dia dan kita ngobrol kelebihan kita dan dia juga sebaliknya nah dengan kayak gitu kayaknya beberapa masalah akan terselesaikan dengan adem oke udah 2021 open minded aja bener iya kan jadi jangan ngotak-kotakan eh ini 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 kita harus satu ini aduh gue bilang itu udah old school lah iya iya tapi balik lagi ya hubungan itu emang ada di kalian berdua iya ada di lu juga lu mau memutuskan iya selingkuh atau enggak jangan dong oke bye sampai ketemu di podcast lainnya gue Feby dan Fatur bye